Intro Hai Mama, masih bersama dengan saya Mama Krisin di Dapur Mama. Di menu berikutnya saya akan membuat hidangan Muntahuh Krispy. Menu yang satu ini merupakan hidangan khas Tionghoa yang rasanya sangat enak. Dapat dijadikan pilihan menu Mama di rumah. Mari kita membuatnya. Untuk bahan-bahan yang diperlukan, kita ada satu buah tahu air. Ada daging krispina bati atau daging vegetarian. Untuk bumbunya kita ada bawang putih, gula, lada bubuk, garam, kaldu jamur. Untuk menemis ada minyak sayur. Untuk pelengkapnya ada air. Tepung maizena. Daun bawang. Mari kita mulai memasak, Mams. Oke, Mams. Sekarang terlebih dahulu kita mau potong bahan-bahannya. Kita mau potong tahunya terlebih dahulu ya. Kita mau potong kotak-kotak saja. Kita mau potong bawang? selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita akan memotong daun bawang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk pertama-tama kita akan panaskan minyak goreng kalau sudah panas kita masukkan bawang putih yang sudah dicincang halus setelah kecoklatan kita masukkan daging crispy yang sudah kita cincang juga tadi kita aduk rapa lagi kalau sudah harum kita akan masukkan tahu air disini kita menggunakan tahu air karena teksturnya lembut tapi kalau mams di rumah enggak ada tahu air boleh diganti dengan tahu sutra atau ek tofu juga bisa kita aduk dulu sebentar kalau sudah seperti ini kita masukkan air oke kalau sudah kita masukkan dulu garam kita masukkan garam sedikit saja secukupnya kita masukkan gula kaldu jemur lada sedikit saja lada sedikit saja lada sedikit saja kita tuang dulu sedikit saja kita tuang dulu sedikit 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 ciri khas masakan ini adalah di kuahnya yang kental ya mams setelah seperti ini kita boleh masukkan daun bawang yang sudah kita iris tadi untuk lebih wangi lagi masakannya banyak sedikitnya itu sesuai selera mams di rumah semakin banyak dia akan semakin harum diaduk saja sebentar oke sudah seperti ini masakannya sudah matang siap dihidangkan oke mams setelah masak kita pindahkan ke wadah kalau mau lebih berkuah lagi juga boleh ya setelah seperti ini kita boleh garni sedikit di atasnya pakai daun bawang yang sudah kita iris ini dia masakan kita muntahu daging crispy selamat mencoba mama ini dia muntahu crispy nya sudah jadi cocok dijadikan sebagai laup makan cara pembuatan dan juga bahan-bahan yang digunakan sangat mudah untuk didapatkan selamat mencoba mama selamat mencoba